Oke selamat datang di channel Bang Tengnubai sebuah channel berbagi tutorial karena tidak ada patahkan dalam berbagi Oke kita langsung aja ya kita bahas video bahasan kita ini mumpung masih sore ini pukul menunjukkan pukul setengah empat ya Oke sebelum pulang kerja ini bentar kita turunkan dulu nih ini adalah ruah Mivi punya Smartfren dengan merek Andromax M32Z ini Mivi ini saya beli dengan harga Rp20.000 ya ini saya beli second tidak ada baterainya saya buka dulu ya batanya enggak ada bentar saya cari dulu membuka ini nah ini batanya enggak ada saya beli kondisinya seperti ini nah saya akan membagikan tutorial pada teman-teman semua bagaimana caranya menyalakan Mivi ini tanpa baterai jadi saya akan membuat membuatkan tutorial membuat fake baterai atau baterai dummy supaya baterai ini supaya Mivi ini bisa menyala terus-menerus 24 jam tanpa menggunakan baterai saya jadi nanti kita akan menggunakan ini ya adaptor nah begini supaya ini menyalakan terus-menerus tanpa khawatir baterai dan keuntungannya adalah dengan menggunakan adaptor Mivi ini bisa nyala terus-menerus tanpa khawatir baterainya habis Oke kita langsung lanjut aja ya kemudian alat yang diperlukan adalah sebuah solder ini saudernya dan sebuah timah ya itu tentu ya kemudian ini sebuah elko nah ini ekonya dengan ukuran 22 mikro untuk volnya terserah bisa digunakan yang yang 16V atau yang 25 ini saya kebetulan adanya yang 20V dan elko ini fungsinya adalah sebagai pengganti sel baterai ya jadi min plus ini karena ini kita membuat fake baterai fungsinya adalah untuk mengakali pembebatan baterai pengganti sel pada baterai Mivi ini ya supaya arus pada sudah Hai ini dari input adaptor ini bisa malah langsung mengalir sini dengan diberi pembebanan ada elko ya karena sel baterai itu memiliki hambatan dalam yang khususnya adalah untuk menarik arus ketika di charger jadi ketika konektor baterai ini tanpa kondisi yang terbuka begini tanpa beban min dan plusnya maka harus tidak akan mengerti sini ya jadi tentu membuat fake baterainya kita gunakan elko ini untuk ukurannya kalau bisa yang 22 mikro ya seperti ini kalau tidak ada cari yang ukurannya yang mendekati kemudian untuk resistornya bisa gunakan yang 33 kilo kalau saya ini 39 kilo ya karena 33 kilo di toko itu enggak ada jadi langsung kayak gunakan yang ini jadi resistor ini fungsinya adalah sebagai pengganti PSI nya pada baterai apa itu besi besi itu adalah baterai sensor indikator atau bahasa indonesianya itu indikator ukuran baterai jadi fungsinya adalah untuk fake agar lampu indikator pada baterai ini yang ini tidak berwarna merah karena fungsi besi besi ini adalah pakai indikator bahwa baterai itu ada muatan di dalamnya kalau tanpa PSI maka ini adalah akan berwarna merah-merah terus dan alat tidak agak kerja itulah namanya kita membuat fake baterai atau baterai dummy ad sebagai pengganti baterai akan alat ini bisa nyala Oke langsung saja kita rangkai Nah bagaimana rangkainya Oh ya ini satu lagi ini adalah PCB metric bekas teman-teman bisa gunakan ini atau tidak ini adalah opsional bisa tidak dipakai juga papa tapi untuk agar lebih bagus saya gunakan yang ini nah untuk rangkainya teman-teman bisa lihat di ini di atas ini ya udah ada sekarang kita akan rangkai kita Nyalakan dulu soldernya Oke ini soldernya saya gunakan kita colokkan dulu ya nah oke kita tunggu baterai ini eh kita tunggu soldernya panas dulu ya maaf blepotan ini eh bentar kita tunggu Hai sambil kita tunggu saya akan rangkai ini dulu kesini hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.